Robi Toh itu justru intinya dalam kita bertorikoh Sebelum mengamalkan amalia-amalia yang lain seperti Ziki dan sebagainya Justru intinya itu ketersambungan kita dengan mursyid kita Ketersambungan ruh, ruhaniah kita dengan syekh mursyid kita Sebagai wasilah untuk sampainya kita, usulnya kita kepada Allah SWT Ada pun manfaat yang lain ya diantaranya Agar seorang murid bisa fana kepada guru mursyidnya Sehingga ia bisa mendapatkan kemuliaan dari guru mursyidnya Lalu dengan Robi Toh seorang murid merasa diawasi oleh guru mursyidnya Sehingga dia tidak berani untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam Dan yang terpenting adalah dia bisa istiqomah dalam menjalankan jikir kepada Allah Dalam bimbingan guru mursyidnya baik lahir maupun batin Dengan Robi Toh seorang murid bisa mendapatkan pertolongan guru mursyidnya Tanpa batas ruang dan waktu Mau dimana saja, mau kapan saja Pasti guru mursyidnya menolong Terus, kalau seorang murid selalu melakukan Robi Toh kepada guru mursyidnya Maka akan menambah kecintaan dan ta'zim kepada gurunya